Kembali di News on the Spot, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah lembaga terkait untuk membahas persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Ismail Reza dan juru kameran Riki Rusdiana langsung dari gedung DPR Jakarta. Ya Ma'il, apa saja agenda yang dibahas dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi 5 DPR hari ini? Ya Sakti, Komisi 5 hari ini memang memanggil beberapa stakeholders terkait untuk membahas mudik lebaran pada tahun 2017 ini. Dan agenda-agenda yang muncul dari rapat kerja hari ini adalah pemaparan-pemaparan yang akan atau yang disampaikan oleh beberapa pihak seperti Kepala Kepolisian Lalu Lintas Polri, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian PUPR, Basarnas, BMKG, dan BNPP di mana pemaparan-pemaparan ini dilakukan untuk menjadi laporan bagi Komisi 5 DPR RI terkait dengan menjelang bulan Ramadhan atau bulan Lebaran ini atau hari Lebaran yang memang nanti biasanya muncul mudik yang dilakukan di Indonesia ini dan dari papanan-papanan tersebut juga muncul pertanyaan-pertanyaan dari beberapa fraksi untuk mempertanyakan bagaimana kesiapan pihak-pihak terkait tersebut dalam mengawasi mudik lebaran tahun 2017 ini. Ma'il, lalu sejauh ini bagaimana persiapan angkutan Lebaran 2017 yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Terkait Lainnya? Ya untuk persiapan sakti terkait dengan mudik lebaran tahun 2017 ini, tadi kami sempat bermincang begitu dengan Kementerian Perhubungan khususnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa memang pihak-pihak terkait termasuk dengan Menhu, Menteri PUPR kemudian Kakor Lantas, BNPP, kemudian Basarnas, BMKG itu telah memberikan inovasi-inovasi terkait dengan persiapan mudik lebaran tahun 2017 ini seperti untuk Menhu sendiri ini, Menteri Perhubungan telah menyediakan atau pilihan jalur mudik lebih banyak antara lain jalur pantura, kemudian pansela, tol, dan alternatif di Pulau Jawa kemudian juga pihak-pihak terkait ini telah mempersiapkan 6 rest area sementara pada ruas tol fungsional baru, yakni di wilayah Brebes, Pemalang, Batang, dan Uleri kemudian peningkatan layanan parkir bay pada ruas tol yang memang ini dianggap penting jadi pelayanan untuk parkir mobil, kemudian toilet, kemudian musola untuk para pemudik nantinya akan ditingkatkan kemudian juga melalui Menteri PUPR ini telah dilakukan pembangunan flyover di 4 titik pada wilayah Brebes yang rawan kemacetan di mana nantinya flyover ini dapat difungsikan hamin 10 lebaran kemudian jalur alternatif juga telah disiapkan oleh Polri dan Kementerian Perhubungan serta PUPR kemudian pihak-pihak terkait ini juga telah mempersiapkan atau sedang merehabilitasi jalan-jalan yang akan diselesaikan sekiranya hamin 10 ini sudah dapat dipergunakan kembali atau setelah diperbaharui kemudian dari pihak Kakor Lantas pun tadi sempat Kakor Lantas Polri menyebutkan bahwa Kakor Lantas akan mengendalikan arus terpusat, tidak ada lagi seperti tahun lalu atau maksudnya seperti ini, jadi Kakor Lantas jika lebaran murid tahun lalu pihak Kakor Lantas jika ada kemacetan di sebuah daerah, contohnya di Pulau Jawa Tengah kemudian akan dialihkan ke Pulau Jawa Barat, itu perlu adanya izin-izin tertentu yang akhirnya menyebabkan mungkin terjadi tidak adanya izin dari pihak Pulau Jawa Barat itu Polda Jawa Barat untuk mengizinkan arus lalu lintas diarikan ke Pulau Jawa Barat maksud kami dan untuk tahun ini arus lalu lintas ini akan terpusat begitu jadi semuanya telah terintegrasi tanpa adanya atau tidak akan lagi terjadi seperti tahun lalu harus ada izin-izin sehingga menyebabkan kemacetan-kemacetan di beberapa ruas tertentu dan dari pihak BMKG pun tadi menyebutkan bahwa BMKG telah menyediakan sebuah akses informasi melalui mobile application, di mana nantinya mobile aplikasi ini akan memberikan layanan-layanan informasi terkait dengan klimatologi atau cuaca seperti cuaca dalam penerbangan, kemudian gelombang laut kemudian cuaca dalam pelabuhan dan lain-lainnya dan ini dapat diakses oleh masyarakat Indonesia khususnya nantinya dan pihak dari Komisi 5 DPR RI ini akan mengecek jelang nanti lebaran mungkin hamil 10 atau hamil-hamil sebelumnya itu tentang pemaparan atau inovansi-inovansi yang mereka berikan kepada atau yang mereka laporkan kepada Komisi 5 DPR RI dan untuk mengetahui lebih lanjut berikut pernyataan dari Menhub Budi Karya Sumadi diundang oleh Komisi 5 untuk bicara tentang munik lebaran Semua stakeholder hadir, perhubungan, PU, korlantas, dan semua korporasi yang menyelajarkan munik hadir di sini Ini satu niat baik dari kita semuanya Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Komisi 5 dan kami sudah menyiapkan satu konsep untuk munik lebaran ini Insya Allah munik kali ini akan lebih baik Doakan ini bisa berjalan dengan baik Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh perhubungan, polisi, PU, dan semua stakeholder Dan ini insya Allah memberikan suatu hasil yang baik